Masak Sele-sele Ada kemiri, bawang putih, bawang merah dan cabai merah keriting Semua bahan kita haluskan Disini saya blender ya Kecuali daun-daunan Kemudian kita tumis bumbunya Masukkan serai Daun salam Daun jeruk Dan lengkuas Lalu kita aduk-aduk Saya beri lada bubuk ya teman-teman Dan kita masukkan jengkolnya Kita aduk-aduk sampai merata Kemudian kalau sudah agak sedikit kering Kita beri air secukupnya Lalu kalau sudah mendidih kita beri santan Kita beri penyedak Kemudian gula Dan yang terakhir kita beri kaldu jamur Kemudian kita tunggu sampai mengering ya Sampai meresap bumbunya dan kuahnya menjadi sedikit seperti ini ya teman-teman Nah kalau sudah begini Ayo kita plating Ini dia penampakan rendang jengkol sederhana Nah ala rumahan ya teman-teman Ini bisa menghabisin nasi satu magic home nih Oke deh teman-teman Selamat mencoba resepnya Selamat menikmati Terima kasih.